Sebelumnya, ibu dari SKF, bocah SMP berusia 13 tahun yang menjadi korban pemerkosaan, telah melaporkan NF berusia 18 tahun kepada kepolisian daerah Jambi atas tugaan pemerkosaan terhadap anaknya. Setelah dilaporkan, kini NF telah dijemput paksa sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan guna melengkapi pemberkasan. Tersangka mengaku telah dua kali menyetubuhi korban, yang pertama di kebun dan yang kedua di rumah gosong. Kasubdit 4 Renakta di Treskrim Mumpoda Jambi, AKBP Christian Adiwibao menyampaikan. Peristiwa tersebut berawal dari bulan Oktober 2023. Korban dimasukkan ke grup warrior Jambi oleh temannya. Kemudian tersangka berkenalan dan menjalin komunikasi bersama korban. Pada tanggal 18 November 2023, korban diajak pelaku untuk berjalan-jalan. Kemudian pelaku melakukan bujuk rayu dan diiming-imingi uang jajan, sehingga korban disetubuhi oleh pelaku di kebun sawit. Pada bulan Februari 2024, terjadilah kedua kalinya korban disetubuhi oleh pelaku dengan modus yang sama, diajak jalan, dibujuk rayu, dan diiming-imingi uang jajan. Korban sempat menolak, tetapi pelaku mengancam akan menyebari videonya kepada teman-temannya. Akhirnya, korban terpaksa menuruti naf sebeja pelaku di salah satu rumah kosong di Jambi. Korban dimasukkan temannya di grup WA Warrior Jambi. Saya ulangi, korban dimasukkan grup oleh rekannya di grup WA Warrior Jambi. Nah, di dalam grup WA tersebut ada pelaku. Ya, ada pelaku. Kemudian, terjadilah komunikasi antara pelaku dengan korban. Sehingga di bulan November, tepatnya di tanggal 18 November 2023, 2023, korban diajak pelaku, saya ulangi korban diajak pelaku untuk jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, kemudian diberi iming-iming untuk dikasih jajan, uang jajan, dan diberikan uang oleh pelaku. Dalam perjalanan, pelaku melakukan bujuk rayu terhadap korban, sehingga korban disetubuhi oleh pelaku dalam posisi korban saat itu dalam kondisi sekolah. Karena sekolah, kemudian sehingga korban merasa terpaksa dilakukan persetubuhan oleh pelaku. Kemudian, selanjutnya di bulan Februari. Ya, di bulan Februari peristiwanya sama juga. Ya, pelaku menghubungi korban, kemudian melakukan, ngajak berjalan, kemudian diberikan iming-iming, bujuk rayu, dan sebagainya. Kemudian, ada mampir di rumah kosong, ya mampir di rumah kosong, disitulah terjadi persetubuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perlu diketahui, di saat jam sekolah, korban diajak polos oleh pelaku, hingga melakukan persetubuhan atau pencabulan. Saat kejadian, korban masih mengenakan baju seragam sekolah. Heri Zulkifli, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!